Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa mentabiahum bi ihsanil la yawmi il qiyamah Saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati Saudara-saudaraku yang semoga menjadi keluarga di dunia dan keluarga di akhirat Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu berlimpah pada setiap kebaikan hidup kita Allah begitu sempurna dalam segala sifatnya dan Allah sempurna di dalam segala edatnya Dan tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali dia bergantung kepada Allah Orang yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah kecewa Karena Allah tidak pernah mengecewakan kepada setiap makhluknya Kalau saya antum sering menggigit jari karena kecewa Maka kalau dicari akar permasalahannya kekecewaan hidup itu Karena kita bergantung kepada makhluk dan makhluk itu tidak bisa memuaskan kita dalam setiap perkara Makanya kalau kita ingin puas dalam kehidupan hati dan jiwa kita Gantungkanlah seluruh persoalan dan permasalahan hidup kita hanya kepada Allah Dan itulah pentingnya tawhid dalam kehidupan kita ketika kita mengisahkan Allah Dalam tempat gantungan mengisahkan Allah dalam tempat curhatan Karena siapapun yang telah menggantungkan hidupnya kepada Allah Maka Allah tidak akan pernah mengecewakan ia dalam kehidupan dunia dan akhirat Semoga kita selalu bergantung kepadanya dan semoga kita selalu merasa beruntung beribadah kepadanya Dan semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan istiqamah kepada kita Dan kita harapkan bahwasannya iman yang kita peroleh bukan hanya iman yang kita nikmati hari ini Tapi kita berdoa semoga iman yang kita peroleh menjadi iman yang terindah ketika kita menutup mata Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita insya Allah Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Kita mulai dengan sebuah pertanyaan kenapa dalam kehidupan iman itu kita harus meninggalkan dosa Walaupun ini sering kita kaji dan sering kita jabarkan Tapi terkadang kita harus mengingatkan kembali Apa pentingnya bagi kita untuk meninggalkan dosa Setidaknya Imam Mimno Qayim itu menyebutkan beberapa perkara kenapa kita harus meninggalkan dosa Dan ada tiga poin yang ingin saya bahas walaupun saya tidak membahasnya detail tetapi membahasnya global Poin yang pertama kenapa kita harus meninggalkan dosa Karena sesungguhnya setiap dosa yang telah dilarang oleh Allah dan telah dibenci oleh Allah Maka pasti di dalamnya itu ada keburukan Dan siapapun yang mereka tidak siap untuk meninggalkan dosa Maka pada dasarnya dia telah membuka pintu kehidupannya untuk mendapatkan keburukan Karena Allah itu kalau sudah menetapkan ini maksiat Ini adalah dosa Pasti di dalamnya itu ada keburukan Dan kita harus meninggalkan keburukan itu kalau kehidupan kita tidak rusak dan tidak binasa Makanya akhir dari setiap keburukan itu pasti kebinasaan Kalau tidak hari ini besok Kalau tidak besok lusa Tapi yang jelas muara dari setiap kemaksiatan itu bermuara kepada kebinasaan dan kerusakan Nikmatnya sementara Nikmatnya dicicipi di awal Tapi di akhirnya pasti adalah kerusakan Makanya orang ketika mendapati dirinya Ditanya kenapa kita harus meninggalkan dosa Dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa Dengan sekuat mampu kita pada kehidupan iman kita Karena yang pertama Karena kerusakan kita dimulai ketika kita sudah memasukkan unsur dosa pada kehidupan ibadah yang kita lakukan Dan itulah yang menjadi alasan yang pertama Alasan yang kedua Kenapa kita harus meninggalkan dosa pada kehidupan iman kita kepada Allah Karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah Orang yang telah melakukan dosa dan telah melakukan kemaksiatan Selain dia mendatangkan keburukan Membuka pintu keburukan itu datang pada hidupnya Orang yang melakukan dosa itu sebenarnya menghilangkan kenikmatan Kenikmatan pada ibadah yang sudah Allah gariskan pada kehidupan orang yang beriman Makanya setiap orang yang beriman Kalau dia merasa ada ibadah kok hilang kenikmatannya Maka yang salah bukan ibadah itu ketika menjadi hambat Yang salah itu kita Ketika sudah mencicipi dosa Siapapun yang sudah mencicipi dosa Kenikmatan yang halal akan diberikan oleh Allah Dan digeser oleh Allah untuk diberikan kepada sesuatu yang haram Orang kalau izinahi tidak akan pernah bisa menikmati dia berhubungan dengan istrinya Sudah sering saya sampaikan ada orang Laki-laki baru menikah beberapa lama Lalu kemudian dia tidak bisa mencampuri istrinya Dibuka dicari akar permasalahannya Ternyata ketemu Dia berzinah sama orang Sebelum pernikahan Dan setelah pernikahan Masih melanjutkan persinahannya Ironisnya Bersama istrinya dia tidak bisa mencampuri Tetapi justru bersama orang lain Dia bisa mencampuri dan bisa melakukan zina Kenapa dia tidak bisa menikmati yang halal Padahal istrinya juga bukan orang biasa Tapi juga orang yang diberikan kelebihan Karena dia telah menikmati yang haram Orang yang telah menikmati yang haram Dicabut kenikmatannya yang halal Lalu kenikmatan itu dicampakkan kepadanya Sampai dia menikmati yang haram Dan terus-terusan dia akan menikmati yang haram Kecuali satu Dia dirahmati oleh Allah Sampai dia bertawabat Orang yang menikmati khomer Tidak bisa menikmati jursir sak Maaf ya saya contohkan Alhamdulillah ini ada jursir sak Karena kemudian dia telah menikmati khomernya Sebagaimana yang pernah saya sampaikan Bahwasannya Imam Syafi'i pernah ditanya Tentang seorang pemuda yang baru saja nikah Tapi dia mengatakan Istri saya kenapa tidak terasa lagi cantiknya Maka Imam Syafi'i cuma memberikan Obat yang sangat sederhana Sudah kamu tundukkan pandanganmu satu bulan saja Setelah kamu tundukkan pandanganmu Nanti datang ke sini Berpisah dengan Imam Syafi'i Berjumpa kembali setelah satu bulan Perhatikan pertanyaan Imam Syafi'i Masya'nuka Bisa ujatika Gimana urusan kamu dengan istrimu Masya'Allah wahai Imam kami Istri saya sekarang bertambah cantik Persis sebagaimana hari pertama Ketika aku menjadikan dia Istriku dan tulang rusukku Masya'Allah Ini tulang rusukku tambahan dari saya Maka kemudian Imam Syafi'i Kemudian berkata Sebenarnya istrimu tidak berubah Tapi sesungguhnya ketika kamu Membiarkan pandanganmu Untuk membelanjakan pandanganmu pada yang haram Dan kamu terus-terusan nikmati Ketika kamu memandang yang haram Dan tidak halal bagimu Kamu umbar-umbar Kamu bebaskan Berkenyelaran matamu kemana-mana Maka Allah cabut Ketika kamu memandang istrimu yang halal Allah campakkan Pada kemaksiatan yang kamu mendominasinya Dan akhirnya Dijadikan pandanganmu pada yang halal itu Hambar Tapi ketika kamu meninggalkan pandanganmu yang haram itu Lalu kemudian kamu berkomitmen Untuk kembali melihat hanya istrimu Dan yang halal untukmu Allah tidak biarkan ikhtiarmu Berlalu sia-sia Allah ambil Kenikmatan harammu Allah kembalikan pada tempatnya Dan itulah yang menjadikan kita Faham Kenapa kita harus Tinggalkan dosa Karena meninggalkan dosa itu Harga mati Bagi orang yang beriman Untuk mengembalikan Semua sensasi Ibadah kita kepada Allah Kok Quran tidak bisa dinikmati ya Ustaz Mungkin Antum menikmatin ibah Kenapa Quran tidak bisa dinikmatin Mungkin Antum menikmatin lagu dangdut Kenapa kemudian Quran tidak bisa dinikmati Mungkin Antum menikmati berbohong Semua dosa itu Mencabut kenikmatan yang halal Makanya kalau ada orang Pada kehidupan dunia ini Tidak mau berkomitmenontok Meninggalkan yang haram Yang rugi bukan siapapun Bukan bapaknya Bukan ibunya Yang rugi dia sendiri Semua kenikmatan surgawi Pada hati hilang Dan menguap Padahal di dunia itu Ada surga hati Apa itu surga hati Menikmati sensasi Kenikmatan beribadah Kepada Allah Itu merupakan surga hati Dan surga hati itu hilang Kata Imam Ibn Tayamiyah Disebabkan karena kemaksiatan Makanya kan Ada kaitannya dengan sholat kan Kenapa kita tidak bisa Menikmati sholat malam Dan tidak bisa bangun malam Karena kamu maksiat di waktu siang Itu selalu berkaitan Jadi kalau ulama dulu Kalau ditanya Kenapa saya tidak bisa bangun Untuk melaksanakan Qiyamulel Jawaban ulama dulu itu sederhana Kemaksiatan di waktu siang Menyebabkan Tertidurnya Kita di waktu malam Semua ada kaitannya Makanya kenapa kita harus Meninggalkan dosa Iya Meninggalkan dosa itu harga mati Karena sesungguhnya Kita sedang berusaha Mengembalikan kembali Kenikmatan pada ibadah kita Kepada Allah Makanya kenapa Istighfar itu harus terus menerus Dan tobat itu harus dikerjakan Memperbarui setiap waktunya Untuk merasakan kembali Sesuatu yang paling berharga Kenikmatan ibadah Dengan kita meninggalkan Apa yang menjadi dosa dan kemaksiatan Orang kalau terbiasa Buka aurat Pasti akan dicabut Semua kenikmatan-kenikmatan Yang tidak dia pernah rasakan Dan itu tanpa terasa Dicabut konaahnya Dicabut rasa malunya Dicabut dia dihargai laki-laki Itu semuanya dicabut Cuma kadang-kadang orang ketika Buka aurat itu tidak sadar Semua kenikmatan ketika dicabut Dia dilecehkan laki-laki Sampai ada teman laki-lakinya Bilang sama dia Sambil bersanda anjing Itu dia ketawa Padahal dia sedang dilecehkan Semua itu disebabkan Karena satu kemaksiatan Meninggalkan kenikmatan ibadah Mana dalilnya Ustadz? Nabi Adam Nabi Adam itu Suruh plus kenikmatan Tapi dicabut kenikmatannya Surga itu Kapan? Ketika melakukan dosa Makan buah yang diharumkan Allah Imam Imno Qayyim dalam kitabnya Ada Uwadawak berkata Dalil itu terang Berarti kalau namanya Maksiat itu ninggalkan Berarti kemudian akan Dihindarkan dari kenikmatan Sebagaimana Nabi Adam Ketika makan buah yang diharumkan oleh Allah Kenikmatan surga hilang Apa yang didapatkan Nabi Adam? Dipisahkan dari Hawa Selama 200 tahun Perjalanan mereka Nabi Adam katanya Dalam satu riwayat Imam Imno Qasih diturunkan di India Kemudian Hawa diturunkan di Jiddah Makanya namanya Jiddah Itu dari kata Jid Jid itu nenek Dipisahkan 200 tahun Ketemu setelah 200 tahun Di Bukit Arofah Dan itu disebabkan Satu dosa yang tampaknya remeh Hanya gigit satu buah Yang diharumkan Allah Semua kenikmatan surga Yang dirasakan sensasinya Oleh Nabi Adam Hilang seketika Dan itulah dalil Yang disampaikan oleh Imam Imno Qayyim Maksiat itu menghilangkan Kenikmatan hati Dan kenikmatan hidup Ibadah kepada Allah Kok dikir Tidak tenang ya Mesti ada maksiatnya Yang ketiga Kenapa kemudian kita harus Meninggalkan dosa Dan meninggalkan dosa itu Harga mati Imam Imno Qayyim mengatakan Karena meninggalkan dosa itu Menjadi sebab Dikabulkannya doa kita Karena kalau kemudian Kita tidak meninggalkan dosa Kita minta apapun Berbuih-buih kepada Allah Maka Allah tidak ada hajat Untuk mengabulkan permintaan kita Karena dosa itu Menghalangi doa Sebagaimana kabut Ketika menghalangi Sinar mentari Makanya orang Kalau sudah meninggalkan dosa Pertama kali Yang Allah berikan Setelah kenikmatan ibadah Allah kabulkan Permintaan-permintaan Kebaikan akhirat Dan dunianya Mana dalilnya Ustadz Dalilnya Dalam riwayat Bukhari Muslim Ketika Rasulullah Menceritakan Tiga pemuda Yang masuk Pada sebuah Gua Lalu Gua itu Tertutup Dengan batu Masing-masing Dari mereka Lalu sepakat Ayo kita sebutkan Amal yang paling Menurut kita terbaik Yang bisa menjadikan Kita lepas Dari kesulitan Ketika kita Dihimpit Dengan batu Yang sebesar ini Lalu kemudian Mereka sepakat Ayo Yang pertama Menyebutkan apa Yang pertama Menyebutkan Saya pernah jatuh cinta Kepada seorang wanita Dan tidak ada Pikiran saya Kepada wanita itu Kecuali bagaimana Saya bisa menjamah Wanita itu Ternyata Tiba-tiba Saya ditakdirkan Wanita itu Butuh materi Sampai dia datang Mengibah kepada diriku Dan aku akan Memberikan bantuan itu Dengan satu Kesepakatan Saya Boleh menjamahnya Ketika wanita itu Tidak punya pilihan lain Kecuali menerima Pilihan yang saya berikan Akhirnya Ketika kami Sudah di satu tempat Yang sepi Dan ketika Tubuh saya Sudah di atas tubuhnya Tiba-tiba Wanita itu Berkata Takutlah kamu kepada Allah Maka saya bergetar Saya tinggalkan dia Dan saya tidaklah Meninggalkan perempuan Yang sebenarnya Sangat saya senangi Untuk saya jamah tubuhnya Kecuali satu Ya Allah Kecuali saya takut Kepada adabmu Perhatikan Laki-laki ini Laku berkata apa Kalau ini Engkoridui Ya Allah Geserkanlah Batu ini Supaya kami Bisa keluar dari Gua yang sempit ini Allah mendengar Atau tidak mendengar Mendengar Dikeserkan Dikeserkan batu itu Dikeserkan hidup Tidak sesederhana Betul Itu musibah Itu musibah Musibah itu apa Gempa Ya betul Itu musibah Tapi ada musibah Tidak meletusnya gunung Tidak terjadinya gempa Termasuk satu musibah itu Para ulama mengatakan Hambanya Allah Melakukan dosa Tapi dia tidak pernah sadar Kalau perbuatan yang dia lakukan Itu adalah dosa Maka itu adalah musibah Orang kalau makan riba Tapi dia tidak pernah tahu Kalau riba itu dosa Itu bahaya Sampai mati Dia tidak pernah merasa Untuk bertobat kepada Allah Ketika tidak tahu Bahwasannya riba itu dosa Orang kalau tidak sadar Bahwasannya ketika dia Menghujat orang itu dosa Mungkin sampai mati Dia tidak akan pernah Beristighfar Ketika dia menganggap Bahwasannya hujatan itu Adalah perkara biasa Makanya inilah yang menjadikan Syekh Soleh Muhammad Al-Munajid Menyampaikan kitab Dosa-dosa yang dianggap biasa Untuk memberikan pencerahan Kepada saya Dan kepada semuanya Apa itu dosa Yang ternyata harus kita tinggalkan Dimana masyarakat Dan kulturnya Orang kebanyakan Di sekitar kita Melakukan dosa itu Tanpa disadari Atau bisa jadi Mungkin kita juga Melakukan dosa itu Karena kebutuhan Dan kejahilan kita Makanya Inilah yang menjadikan kita Mempelajari kitab Dosa-dosa yang dianggap biasa Dosa zina tentunya Sudah sering saya sampaikan Berulang-ulang Dosa zina itu Termasuk salah satu Dosa yang besar Dosa yang sampai Diancam dengan Hukuman hudud yang berat Bagi mereka yang Sudah berzina Bagi mereka yang Sudah menikah Kemudian berzina Maka tidak ada Hukumannya Kecuali dirajam Dimasukkan ke dalam Lubang Dilempari batu Sampai kemudian Dia mati Mengebuskan nafas Yang terakhir Dan dosa Rajam itu Hukuman rajam itu Saking begitu Allah itu Menginginkan Supaya manusia itu Takut berzina Dosa rajam itu Hukuman rajam itu Tidak boleh ditutupi Dari halayak Masyarakat ramai Dan harus dibuka Berbeda dengan Hukuman kisos Hukuman kisos itu Kalau dipenggal kepala Orang yang membunuh Ketika tidak Dimaafkan keluarganya Maka boleh ditutup Dan boleh Tidak diperbolehkan Dan boleh Ulil amri itu Melarang akses Untuk melihat Hukuman kisos Tapi beda Dengan hukuman Dan khudut Tentang masalah Rajam Rajam itu Harus dibuka Dan tidak boleh ditutupi Kenapa rajam itu Harus dibuka Bagi yang pernah menikah Atau masih punya pasangan Kemudian dia berzina Kenapa Kalau dia ditegakkan Hukuman rajam Tidak boleh ditutupi Supaya menimbulkan efek Ketakutan Kepada orang yang melihatnya Supaya mereka tahu Tidak ada kenikmatan Yang paling dibenci oleh Allah Di atas muka bumi ini Kecuali kenikmatan yang didapatkan Dari pasangan Ketika menikmati persinahan Dan berulang-ulang Sudah sering saya sampaikan Tidak ada air yang paling najis Kecuali airnya laki-laki Yang tumpah sebelum pernikahan Dan tidak ada rahim Yang paling najis Kecuali rahimnya Seorang wanita Yang terbasahi Dengan airnya laki-laki Sebelum terjadinya Ijab kopul Dan itu bukan perkara biasa Itu perkara Gede Di hadapan Allah Yang bersama Yang di atas arusnya Makanya sudah saya sampaikan Orang kalau sudah berzina Semua dosa yang lainnya Kalau orang bertobat itu Ditutup sama Allah Dan tidak meninggalkan Bekas dan jejak Tapi hukuman Tapi kemudian dosa zina itu Meninggalkan bekas dan jejak Siapapun yang pernah berzina Kok sampai hamil Lalu kemudian mereka menikah Setelah hamil A dan B itu zina Lalu kemudian hamil Lahilah C Maka perhatikan Walaupun A dan B Sudah bertobat A dan B Sudah betul-betul Menangis Dalam setiap sujud-sujud Panjang mereka Di tengah malam Dan mereka betul-betul Sudah bertobat Perbuatan A dan B Ketika dulu Mereka melakukan itu bersama Tapi maaf Tobat nasuhah Yang mereka lakukan Tidak menghapuskan Jejak perbuatan mereka Kalau sudah melahirkan Satu anak Yang dihasilkan Sebelum pernikahan Apa akibatnya C Tidak boleh Benasab kepada A Kalau C ini perempuan Nanti menikah Tidak boleh A itu Untuk menikahkan Walaupun A dan B Sudah bertobat Kenapa? Karena Allah Pengen memberikan efek Kepada setiap orang Sebelum dia berzina Itu mikir panjang Nikmatnya Hanya sebentar Tapi konsekuensinya Seumur hidup Itu baru di dunia Belum lagi dalam kehidupan Di akhirat Makanya Sampai kemudian Para salah berkata Azina Dainun Wakata'uhufi ahlihi Sampai para ulama dulu itu Mengatakan Zina itu utang Dan cara membayar utang itu Melalui keturunannya Yang akan ada Yang berzina Dengan mereka Sebagaimana dulu Dia berani Untuk menzinai Perempuan lain Kalau dia tidak Bertobat Antum zina Sama orang Jangan antum Fulan berzina Sama orang Tidak bertobat Fulan itu Mengengas Mengenges Senyam Senyum Mesem Mesem Habis berzina Maka nanti Kalau dia punya anak Bisa jadi anaknya Itu akan Dizinai Sama orang lain Makanya Tidak habis pikir Kalau ada laki-laki Punya istri Punya anak Perempuan Boking perempuan Setelah booking Perempuan Kemudian dia pulang Ketemu istrinya Ketemu anak perempuannya Bisa memeluk lagi Istrinya Dan bisa memeluk lagi Anak perempuan Padahal dia baru saja Melakukan perkara besar Yang mana Kalau dilaporkan Kepada syariat Tidak ada jawaban Tuntasnya Kecuali satu Dirajam dia Saking beratnya Masalah itu Di hadapan Allah Makanya zina Maaf ya Bukan hanya yang melakukan Menyebarkan perzinahan Saja harus Boleh dihukum Kenapa melaporkan Dan menyebarkan Berita perzinahan Itu boleh dihukum Karena dampaknya Kalau kita itu Menyebarkan berita Perzinahan itu Bisa menjadikan Orang yang asalnya Tidak tertarik Dan tidak tergiur Berzinah itu Bisa jadi berzinah Makanya Sampai kemudian Para ulama Mengatakan Siapapun Siapapun Yang menyebarkan Kasus perzinahan Kok disebarkan Maka orang Yang menyebarkan itu Harus dihukum Walaupun dia benar Atas apa yang Dia sebarkan Kenapa Karena menyebarkan Perzinahan itu Bisa menyebabkan Orang itu Bisa tertarik Melakukan zina Itulah dasyatnya Zina itu Kayak gitu Dosa lain itu Boleh diceritain Ada orang kemudian Minum khomer disini Boleh Siapa itu yang Minum khomer Nih orangnya Lihat Boleh Kalau minum khomer Di sana ada Pembunuhan Siapa yang bunuh Sudah ketangkap Sudah Mana orangnya Ini Oh ini Kok tampaknya Orangnya lembut gini Ya Tapi dingin dia Nah itu Boleh Kalau zina Tidak boleh Ada yang berzinah Di sana Mana Ini Wah Cakep juga ya Makanya Tidak boleh Sampai kemudian Kasus perzinahan itu Tidak boleh Makanya saya sempat kaget Katanya ada Kasus prostitusi Katanya mau Dijadikan film Lu gimana Dijadikan film itu Tidak boleh itu Karena apa Kalau kemudian Masifnya Pemberitaan Yang memberitakan Tentang perzinahan Itulah yang bisa Menjadikan orang Yang asalnya Tidak ingin berzinah Itu ingin berzinah Dan Islam itu Sangat menjaga Betul Semua pintu Yang bisa mengarah Kepada perzinahan itu Ditutup rapat Sama Allah itu Karena Allah tahu Bagaimana menariknya Dosa perzinahan itu Makanya pernah ingat gak Saya ketika Membahas 40 karakteristik Mereka yang dicintai oleh Allah Ada dua dosa Yang banyak manusia Tergiur untuk melakukan Dosa yang pertama Riba Dosa yang kedua Itu zina Kenapa Zina menawarkan Kenikmatan sesaat Riba menawarkan Engkau mendapatkan Sesuatu secara instan Itu gata Dosa yang dua Banyak orang Tidak bisa Kemudian menampiknya Apa Riba dengan zina Kenapa Riba Karena riba Menjadikan Engkau mendapatkan Barang secara cepat Zina Menamarkan Kenikmatan sesaat Makanya Sampai segitunya Lah kan tuh Bisa mikir Kalau menyebarkan Berita perzinahan Walaupun benar Boleh dihukum Apalagi yang melakukan Zina Itu loh Pikiran gitu Itu menunjukkan Kepada kita Supaya kita Faham Hari ini Ketika kita Dirusak Dengan narasi Film yang dibuat Sama orang kafir Narasi filmnya Orang kafir Itu kan semuanya Bermuara Itu bumbunya Bumbu zina Semuanya Sampai kemudian Akhirnya Film-film kita Juga akhirnya Terinspirasi Dengan narasi Narasi film Yang semacam itu Akhirnya Film-film kita Pun tidak lepas Dari masalah Yang mengarah Kepada perzinahan Itu Kalau sampai Dilihat Dalam satu Biskop 90 menit Dengan tayangan Gede Resolusinya Jutaan warnanya Jutaan kemudian Bagaimana Audionya itu Betul-betul Stereo luar biasa Masuk ke pemikirannya Akhirnya apa Menganggap Oh gak apa-apa kok Itu kan hubungan Suka sama suka Itu Dan mereka Tahu betul Merusak pertama kali Orang itu Dengan perzinahan Lalu kemudian Yang kedua Dengan humu Itulah perzinahan Makanya Islam itu Menjaga erat Kenapa Kemudian Kita kan Sudah saya Sampaikan Kenapa Laki-laki Harus jalan Di depan Perempuan Harus di belakang Kenapa Laki-laki Harus nundukkan Pandangan Bagimu Pandangan yang pertama Dosamu Pada pandangan Yang kedua Itu Kalau kita Kan gitu Ya Rasulullah pernah Ditanya Gimana Kalau saya Pandang Perempuan Ya Rasulullah Bagimu yang pertama Dosamu yang kedua Jangan Dijadikan Dalih ya Dalih ini ya Nanti ngeliat Yang pertama Lama Kok lama Yang pertama Kan untuk kita Yang lama Ya dosa Sampai Sedetil itu Kenapa Karena sesungguhnya Tidak ada syariat Yang paling erat Menutup perzinahan Kecuali adalah Islam Sampai ngomong aja Gak boleh lembut-lembut Ini ibu-ibu Dan akhwat Yang di belakang Gak boleh lembut-lembut Kalau ngobrol sama Laki-laki Tegas aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa Gak jadi ukti Tutup lagi Karena kemudian Sampai kemudian Wanita Suaranya pun Kemudian bisa menjadi Sebab fitnah Bagi seorang laki Laki Maka itulah Yang menjadikan kita Faham Itulah zina Dasyatnya semacam itu Makanya antum pahamkan Kenapa di dalam Islam itu Diceritakan bidadari Karena Islam itu Tahu bahwasannya Laki-laki itu Terfitnah dengan wanita Kenapa Allah Ceritakan bidadari Di dalam Quran Supaya Allah itu Pengen memberitahu Kepada kita Gak usah kamu Ngambil wanita yang haram Kalau kamu menjaga dirimu Dari yang haram Nanti mendapatkan Bidadari dalam kehidupan syurga Itulah salah satu hikmahnya Kenapa ada bidadari Dan tidak ada bidadara Kenapa gak ada bidadara Ustadz Karena perempuan itu Fitnahnya bukan laki Laki Tapi fitnahnya perempuan itu apa Harta Laki-laki Perempuan kehilangan suami Bisa bertahan Sampai seumur hidupnya Tapi kalau laki-laki Kehilangan istri Dua bulan Tiga bulan pun Dia akan mencari gantinya Itu bukan karena Dia laki-laki Tapi itulah fitrohnya Dia sebagai seorang Laki-laki Disitulah kita paham Betapa besarnya Masalah perzinahan itu Yang hari ini dianggap biasa Sekarang saya ingin Menyampaikan sedikit Apa sih yang menyebabkan Terjadinya perzinahan Itu penyebabnya apa Para ulama ternyata Memberikan beberapa Informasi Untuk kita ketahui Kenapa orang itu Sampai melakukan perzinahan Sebab yang pertama Terjadinya kasus perzinahan itu Yang pertama Kalau laki-laki Biasanya disebabkan Ketika Sang laki-laki Tidak memperhatikan Masalah sholat Kalau laki-laki Sudah tidak memperhatikan Sholat Pertama kali Yang akan Allah itu Berikan kepadanya Itu apa Pasti dia akan Mengikuti syahwat Itulah yang Allah Sampaikan di dalam Surat Maryam Kalau kamu dapati Ada satu generasi Sudah meremehkan Sholat Pasti pertama kali Setelah dia meremehkan Sholat itu apa Ngikutin syahwat Antum Perhatikan ya Setelah di kasus Tidak ada orang Yang melakukan zina Kecuali punya masalah Dalam masalah sholatnya Kenapa Orang kalau sudah meremehkan Sholat Hukuman pertama Yang Allah berikan Ketika di dunia Sebelum nanti Memberikan hukuman Sakor Sakor itu neraka Bagi orang yang tidak sholat Hukuman pertama Bagi orang yang meremehkan Sholat itu apa Pasti ngikutin syahwat Pasti ngikutin syahwat Makanya kenapa Anak kita Kalau 10 tahun Dia tidak puasa Tidak disuruh mukul Kenapa anak kita Kalau 10 tahun Dia tidak mau umrah Tidak disuruh mukul Kita aja haji Tidak mau Tidak disuruh mukul Tapi kenapa Kalau anak kita 10 tahun Dia tidak sholat Kemudian kita disuruh mukul Karena sesungguhnya Kalau dia berantakan Sholatnya dari kecil Akan berantakan dia Ketika mengasur syahwatnya Makanya disuruh mukul Kalau anakmu sudah disiplin Sholat ketika waktu kecil Allah yang mengatur Bagaimana syahwatnya Ketika dia sudah Benar masalah sholatnya Makanya pertama kali Kalau untuk menghindarkan Zina itu apa Sholatmu dijaga Kaitkan hatimu Dengan kumandangnya Anda notok Kemudian datang Karena orang Kalau terjaga sholat itu Pasti Allah bantu Untuk mengatur Bagaimana syahwatnya Maaf ya Kalau antum punya adik Punya anak Kemudian 10 tahun 11 tahun 12 tahun Sholatnya masih berantakan Duhur melaksanakannya di asar Asar melakukannya di maghrib Maghrib melakukannya di isyak Isyak melakukannya di duha Maka dicek itu handphonenya Riwayatnya Buka apa saja itu Buka itu kemudian Browsingnya itu Riwayat browsingnya Kemana saja itu Kenapa? Karena kalau sudah Tidak sholat Allah itu mengatakan Adauh sholat Orang kalau sudah Ngeremehin sholat Wattabauh shahwat Pasti ngeremehin Pasti akan ngikutin shahwat Pasti akan ngikutin shahwat Dan akan berzinah Orang berzinah itu Pasti berantakan sholatnya Ini Saya Pekan-pekan ini Dapetin banyak sekali Yang curhat Tentang perzinahan suaminya Dan selalu saya tanya sholatnya Gimana? Suaminya bu Tidak sholat Tidak sholat Tidak sholat Rata-rata jawabannya itu Bahkan tadi Hewan yang saya tadi ceritakan Ketika tidak mencampur istrinya Setelah kita tahu Agar pun masalahnya Saya tanya sholat Tidak Itu yang sholat saya itu Masih berantakan Jadi kalau kemudian Kita ingin menelesaikan Masalah perzinahan itu Yang pertama kita harus faham Penyebab orang itu Gampang berzinah itu Kalau sudah ngeremehin sholat Kalau sudah ngeremehin sholat itu Pasti dia akan melakukan shahwat Makanya tidak ada film Orang yang rajin sholat Kemudian banyak pacaran Dengan banyak perempuan itu Tidak ada Berarti kalau ada Dibohongin sama sinetron Dan sama film Makanya kalau ada seorang Suami Kemudian dia berzinah Kemudian pengen bertobat Maka kemudian pertama kali Kalau dia pengen bertobat Dari perzinahan itu Ngapain Sholatnya suruh jaga Ada seorang suami Ada seorang istri Mendapati suaminya Kemudian berzinah Kemudian menyatakan Penyesalannya Dan pengen bertobat Katakan sama dia Saya akan terima Tobatmu mas Dan permintaan maafmu Untuk melanjutkan Pernikahan kita Tapi satu Jaga Dan perbaiki Kualitas sholatmu Saya itu Dua pekan ini Dapetin Keluarga Yang curhatnya itu Masalah perzinahan Suami Empat Pekan ini Dan Yang menurut saya Kaget itu Empat-empatnya ketahuan Oleh istrinya masing-masing Dan itu direkam Perzinahan itu Di handphone Seolah ya Sudah zina Sama perempuan lain Ya kok tega gitu loh Ngerekam Dan akhirnya Jatuh ke tangan istrinya Dan Para istri Bingung Gimana kalau ada istri Mendapati suaminya berzinah Ada dua kondisi Kalau laki-laki yang berzinah Ingat ya Kalau antum mendapati Ada orang yang Sedang ditimpa dosa Antum tidak boleh mengejeknya Kita hanya menyampaikan ini Jadi ibrah saja Jangan mengejek orang Terhadap dosa yang dia kerjakan Siapapun yang ngolok-ngolok manusia Terhadap dosa yang dia kerjakan Maka Allah Tidak akan mematikan kita Sampai kita di uji Dengan dosa yang sama Dan kita bisa jadi Juga tidak akan selamat Saya tidak mengolok-ngolok ini Tapi kita ambil pelajaran Kalau ada wanita Kemudian dia dizinai Ada seorang wanita Suaminya berzinah Ada dua pilihan Kalau laki-lakinya Kemudian menyatakan komit Menonton bertaubat Maka menunggunya Supaya dia Tersapa dengan hidayah Dan bertobat Maka itu baik Dan ada kemuliaan Bagi seorang istri Yang mendapati suaminya Bertobat Meninggalkan dosa Dan dia tetap setia Menunggu suaminya Walaupun dia boleh Meminta pisah Pisah dalam kondisi Yang semacam ini Adalah pisah Yang diperbolehkan oleh syariat Yang kedua Kalau kita mendapati Ada seorang istri Kok kemudian suaminya Berzina Tetapi kemudian suaminya Ketika berzina Tidak pernah merasa dosa Dengan perbuatan zina itu Maka wajib berpisah Kenapa? Karena seorang laki-laki Perzina tidak boleh Mendapatkan wanita Yang beriman Dan menjaga dirinya Dari perzinaan Saya tetap sabar Saya jatuh cinta Mentok Kunciannya saya Sama dia doang Tidak boleh ibu Karena wanita yang baik itu Tidak mungkin mendapatkan Laki-laki yang berzina Pisah Namanya khuluk Kalau menipang Lakinya tidak mau Menceraikan Khuluk Khuluk itu berpisah Dari jalur wanita Ketika wanita itu Mengembalikan maharinya Maharnya apa dulu? Seperatan alat sholat Ya udah kembalikan Seperatan alat sholatnya Maharnya dulu Mobil Mercedes Nah mobil Mercedesnya mana? Sudah masuk jurang Sudah nabung lagi Tapi disitu kita Pertama penyebab Orang berzina itu Kalau laki-laki Hilang Berantakan masalah sholatnya Makanya maaf ya Ayolah Anak-anak kita itu Kita ajak Benar sholatnya Tempelkan pak Kelingking kita Dengan kelingking Kaki anak kita Di waktu sholat Kalau anak kita Sudah rapi sholatnya Semenjak dia Sebelum balik Maka Allah Akan merapikan Syahwatnya Ketika dia dewasa Itu kata para ulama Dari sisi perempuan Ini masih poin yang pertama Dari sisi perempuan Kenapa kemudian Ada orang yang berzina Perempuan itu Ketika berzina itu adalah Kalau yang laki-laki Disebabkan karena Berantakan sholatnya Kalau perempuan Itu disebabkan Karena perempuan itu Hilang rasa malunya Kalau perempuan itu Masih memiliki Sifat malu Maka dia tidak akan Mampu membiarkan dirinya Dizinai Karena apa Semua Perbuatan zina itu Tetap berpulangnya itu Kepada keputusan Seorang wanita Menerima atau tidak Menerima Kapan seorang wanita Kemudian akhirnya Dia berzina Kalau sifat malunya Itu hilang Makanya kenapa Perempuan yang sholihah Itu salah satunya Disebutkan oleh Allah Itu sifatnya pemalu Sebagaimana putrinya Sueb ketika Mendapati Nabi Musa Dia jalannya itu Malu-malu Kenapa Allah sebutkan Wanita itu pemalu Kalau dia sholihah Karena malunya Seorang wanita Itu merupakan Ciri khasnya Seorang wanita sholihah Jadi para ikhwan nih Nanti kalau cari istri Cari istri wanita Yang pemalu Nanti nanya Kenapa yang lain Minta tanda tangan Sama saya Kamu tidak tanda Minta tanda tangan Sama saya Saya malu Nah itu Itu solehah Karena kemudian Disebut wanita solehah Itu pemalu Karena apa Kalau sifat malunya Sudah hilang Nah itulah Disitulah akhirnya Wanita yang akan Menentukan proses Perzinahan terus berlanjut Sekali lagi pak Sekali lagi ibu Perzinahan itu Tetap yang bisa Mengatakan iya Dan tidak tetap Posisi wanitanya Yang menentukan Wanita yang ngomong Tidak Tidak akan terjadi Kalaupun terjadi Maka perkosaan Wanitanya tidak Disa Dan wanita itulah Yang kemudian Kenapa dalam islam itu Harus dididik Rasa malu Beda dengan pendidikan Orang kafir Kalau pendidikan orang kafir Itu bagaimana Menjadikan wanita itu Tidak memiliki malu Makanya dibuat Kontes Kecantikan Dibuat Miss world Miss universe Miss-miss yang lainnya Itu kemudian Cuma satu Yaitu adalah bagaimana Mengambil sifat malu Yang ada pada Kehidupan wanita Diambil Diambil Kalau sudah diambil Kerusakan wanita itu Dimulai ketika Mereka sudah rusak Wanitanya Padahal sudah sering Saya sampaikan berkali-kali ya Peradaban Dan kemenangan itu Dimulai ketika Wanitanya itu benar Kenapa Karena rahim yang taat Akan melahirkan janin yang taat Dan pahlawan islam itu Tidak pernah jauh Dari rahim yang taat Kepada Allah Kenapa orang kafir itu Selalu membidik Serangan mereka itu Kepada Kepada wanita muslimah dulu Karena mereka tahu Kalau wanita muslimahnya Sudah bengkong Yang dilahirkan pun bengkong Makanya Kalau para wanita islam itu Tahu bagaimana Kekuatan yang dimiliki Oleh mereka itu Maka mereka pasti itu Akan menjadikan seluruh Kekuatan mereka untuk islam Maaf ya Pak dan ibu Perempuan itu Baru punya anak banyak Aja ditakutin musuh Kalau tidak percaya Tanya sama wanita Palestine Yang rata-rata itu Ditakuti sama Zionis Israel Saya itu dulu Waktu di pondok Sering bertanya Kenapa ya Rasulullah itu Mengatakan dalam Satu hadis Wanita penduduk syurga itu Yang banyak anaknya Kenapa ya Rasulullah itu Sempat mengatakan Saya itu berbangga-bangga Dengan umat yang banyak Saya baru dapati Jawaban yang Paling realistis Dan logis Menurut saya Masuk Saya tetap Mengimaninya pertama kali Walaupun saat itu Belum ketemu Tapi akhirnya ketemu Jawabannya ketika Baca tentang Masalah Palestine Dan negara Zionis Israel Apa itu Kayaknya Zionis Israel Itu frustasi Menghadapi Palestine Itu bukan hanya Karena frustasi Menghadapi Hamas Tapi Zionis Israel Itu frustasi Menghadapi Bangsa Israel Itu salah satunya Karena dia Frustasi menghadapi Demografi Masyarakat Palestine Yang sangat tinggi Kelahiran Anak Di Palestine Itu tinggi Hampir sama Dengan Cina Hampir sama Dengan India Cuma tidak Diberitakan Karena Palestine Negara yang Tidak diakui Rahimnya Wanita Palestine Itu subur Dan membuat Frustasi Itu masyarakat Israel Itu Mereka bunuh Tiga Satu rumah Eh lahir Enam Buang Masana Tujuh Mati Lahir Dua belas Sampai kan Kita pernah Mendapatkan Ada seorang Wanita Palestine Punya Bayi Kembar Tiga Bingung Kita Bayi Kembar Tiga Dalam Satu Perut Makanya Disitulah Saya baru Paham Oh Pantes Nabi Itu Bangga Dengan Umatnya Yang Banyak Kenapa Umat Yang Banyak Yang Dilahirkan Wanita Wanita Yang memiliki Putra Putra Yang Banyak Itu Semuanya Nanti Bermanfaat Untuk memikul Beban Agama Ini Supaya Lebih Ringan Ketika Dipikul Sama Orang Yang Beriman Itu Banyak Masya Allah Perempuan Punya Banyak Anak Itu Ditakutin Makanya Kemudian Dijadikan Kita Itu Gak Boleh Sudah Anaknya Suatu Aja Dua Aja Sampai Dijadikan Orang Itu Hari Ini Kalau Ada Wanita Punya Banyak Anak Itu Malu Kan Berhasil Itu Program Itu Makanya Perempuan Sekarang Kalau Punya Banyak Anak Rata Rata Malu Anak Berapa Mbak 12 12 Berapa Mbak 12 Lu Malu Sifat Wanita Syurga Itu Punya Banyak Anak Kecuali Yang Ditakdirkan Tidak Punya Saya Tidak Punya Astag Itu Berarti Allah Memberikan Pintu Keriduan Takdir Pintu Syurga Itu Banyak Bukan Hanya Satu Kalau Ditutup Satu Pintu Berarti Allah Membukakan Pintu Yang Lainnya Itulah Wanita Makanya Kemudian Akhirnya Barat Itu Cabut Sifat Malu Makanya Kalau Wanita Kita Punya Sifat Malu Insya Allah Perzinahan Itu Kemudian Akhirnya Bisa Diminimalisir Walaupun Tidak Bisa Dihilangkan Karena Wanita Yang Malu Dia Tidak Mudah Untuk Diraih Wanita Yang Malu Itu Sebagaimana Ketika Kita Mendapati Rembu Mendapati Matahari Kan Jadilah Wanita Itu Kayak Matahari Jangan Menjadi Wanita Kayak Rembulan Kalau Wanita Itu Kayak Rembulan Matahari Matahari Susah Dilihat Setiap Kita Melihat Kenceng Banget Sinarnya Lu Wanita Itu Harus Kayak Matahari Berarti Saya Harus Punya Neon Banyak Enggak Gitu Artinya Susah Dilihat Gitu Makanya Kemudian Sifat Malu Itulah Yang Kemudian Harus Dimiliki Wanita Uhti Kenapa Kok Gak Jawab Wanya Saya Saya Malu Nanti Jawab Lagi Loh Kalau Malu Kenapa Dijawab Malu Malu Dia Dan Justru Itu Makanya Kemudian Penyebab Yang Pertama Laki Lakinya Kemudian Dia Berantakan Solatnya Perempuan Hilang Sifat Malunya Itulah Perzinahan Terjadi Sekali Lagi Saya Mengatakan Perzinahan Itu Tetap Yang Memegang Kandali Perempuannya Kalau Perempuannya Mengatakan Dia Selesai Kecuali Lakinya Bejat Kemudian Mungkin Akan Memperkosa Waliyah Bila Na Untuk Bila Mindali Kalaupun Diperkosa Dia Yang Bapak Belur Sekali Semuanya Kembalinya Kepada Perempuan Walaupun Kalau Nanti Terjadinya Zina Kemudian Tidak Boleh Disalahkan Perempuan Kenapa Dia Berzina Kenapa Kamu Berzina Karena Dia Mau Pak Tidak Boleh Tetap Dosanya Sama Dua Kenapa Disebutkan Perzina Perempuan Dulu Karena Dialah Yang Harusnya Bisa Menahan Supaya Perzina Tidak Perlu Terjadi Kapan Kalau Dia Punya Sifat Malu Makanya Didiklah Anak Kita Yang Perempuan Itu Malu Jadi Kalau Anak Kita Kecil Malu Antum Harusnya Bangga Sebagai Orang Tua Ini Kalau Saya Kadang-kadang Ngetes Anak Saya Yang Perempuan Es Krim Itu Es Krim Panggil Es Krim Cepet Cepet Dia Nyari Jilbah Terus Saya Bilang Nanti Kelamaan Ketinggalan Nanti Motornya Sudah Jauh Yang Tidak Bisa Bih Malu Kalau Tidak Paket Jilbah Itu Mahal Itu Kalau Sudah Anak Kita Bisa Ngomong Kayak Itu Dan Biarkan Itu Ada Sampai Dia Dewasa Kenapa Kalau Antum Punya Anak Perempuan Satu Dua Sudah Punya Sifat Malu Dan Sifat Malu Itu Menjadikan Dia Menjaga Dirinya Sampai Pernikahan Itu Sutrohnya Antum Dari Api Neraka Karena Rasulullah Bersabda Siapapun Yang Punya Anak Dua Anak Tiga Lalu Anak Perempuannya Terjaga Kesulihannya Sampai Dia Menikah Maka Itulah Yang Akan Menghalangi Orang Tuanya Dari Api Neraka Makanya Kalau Anak Kita Pemalu Jangan Dimarahin Malah Kemudian Kadang Kadang Diajarin Untuk Tidak Malu Dari Kecil Sudah Dipakain Tentop Dipakain Rock Mini Betul Kata Rasulullah Anak Itu Semuanya Fitrah Orang Tuanya Saja Yang Menjadikan Fitrah Itu Dan Salah Satu Makna Fitrah Itu Apa Istih Sifat Malunya Itu Ada Itu Yang Yang Kedua Kenapa Perzinahan Itu Banyak Yang Kedua Perzinahan Itu Banyak Para Ulama Itu Mengatakan Perzinahan Itu Banyak Merebak Dimana Mana Disebabkan Kontrol Keluarga Itu Hilang Dan Kontrol Keluarga Itu Hilang Disebabkan Setiap Laki-laki Ketika Menjadi Ayah Dan Menjadi Imam Itu Menjadi Dayus Apa Itu Dayus Dayus Itu Dikatakan Oleh Rasulullah Yang Menjadikan Keburukan Dan Membiarkan Keburukan Terjadi Pada Keluarganya Itu Perzinahan Yang Kedua Kalau Ada Keluarga Sudah Tidak Terintegrasi Dengan Benar Dan Tidak Terkonsolidasi Dengan Benar Antara Bapak Istri Anak Dan Akhirnya Bapaknya Menjadi Dayus Sering Membiarkan Keburukan Terjadi Pintu Yang Akhirnya Menjadikan Perzinahan Itu Adalah Ketika Longgarnya Seorang Ayah Ketika Dia Menjadi Penjaga Untuk Rumahnya Makanya Yang Unik Adalah Coba Dibaca Data Orang Berzinah Itu Rata-rata Malah Di Rumahnya Sendiri Kenapa Ketika Orang Tuanya Pergi Mereka Berzinah Ngeri Zinah Di rumah Sendiri Itu Kayak Apa Imam Shafi'i Berkata Kalau Ada Tikus Masuk Kedalam Satu Rumah Yang Berzinah Orang Yang Berzinah Tidak Taubat Tikus Masuk Ke Rumah Yang Sama Atap Yang Sama Tikus Yang Ada Di Dalam Lubang Rumah Itu Pun Akan Mendapatkan Laknat Ketika Yang Berzinah Tidak Bertaubat Sampai Tikus Naja Kena Laknat Apalagi Sampai Keluarganya Kalau Ada Perempuan Laki-laki Habis Berzinah Atas Nama Valentine Atas Nama Happy New Year Atas Nama Kemudian Happy Ulang Tahun Kemudian Dia Melanjut Bener Kan Happy Ulang Happy Anniversary Something Like That Kemudian Dia Bersina Lalu Kemudian Dia Merasa Bahagia Karena Dia Merasa Diberikan Kasih Sayang Sama Laki-laki Yang Dia Senengi Laki-lakinya Juga Seneng Ketika Dia Melampiaskan Syahwat Karena Merasa Perempuan Itu Seneng Sama Dia Pulang Ke Rumah Senyum Senyum Dan Tidak Ada Perasaan Berdosa Ketika Dia Telah Melakukan Perbuatan Yang Disaksikan Allah Dan Allah Paling Benci Kenekmatan Yang Didapatkan Dari Perzinahan Laknat Itu Turun Seturun Pada Keluarga Itu Karena Allah Paling Benci Kalau Dosa Dilakukan Disertai Dengan Perasaan Gembira Itu Zina Kenapa Itu Bisa Terjadi Di rumah Perzinahan Itu Yang Kedua Karena Laki-laki Seorang Ayah Itu Longgar Ketika Menjaga Putrinya Ini Bapak-bapak Yang Disini Karena Anaknya Macem-macem Ada Berapa Saya Anaknya Lima Perempuan Dua Laki-laki Tiga Memang Kita Harus Jadi Macan Kalau Sudah Mengatur Dan Menjaga Keluarga Kalau Zaman Kayak Gini Tidak Boleh Kemudian Ada Ayah Itu Ngikutin Anak Itu Tidak Boleh Itu Dalam Filosof Orang Jawa Itu Kebonyoso Gudel Itu Tidak Berlaku Dalam Islam Itu Tau Kebonyoso Gudel Orang Tua Mengikutin Kemauan Anak Kita Harus Tegas Dan Ketegas Itu Memang Harus Bercampur Dengan Kelemputan Makanya Maaf Saya Baca Dalam Salah Satu Data Psikologi Istri Rata 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 Wanita Wanita Berzina Itu 90% Karena Tidak Dekat Dengan Figur Ayahnya Makanya Dia Mencari Figur Laki-laki Ketika Tidak Mendapatkan Dari Ayahnya Dia Mencari Laki-laki Yang Lain Yang Bisa Memberikan Dia Apa Yang Dia Mau Yaitu Adalah Sesuatu Yang Tidak Dia Dapatkan Dari Ayahnya Makanya Betul kan Dayus Itu Rusak Semuanya Pantes Kalau Dayus Itu Tidak Dilihat Oleh Allah Nanti Pada Hari Kiamat Karena Rusaknya Istri Rusaknya Anak Disebabkan Karena Seorang Dari Pangkalnya Itu Laki-laki Yang Dayus Makanya Nanti Pak Kalau Kita Pulang Ke Rumah Tidak Boleh Dayus Anak Kita Diajak Sama Laki-laki Walaupun Hanya Untuk Belajar Tidak Boleh Kita Mau Kemana Nak Mau Belajar Kelompok Sama Siapa Temen Saya Berapa Temen Lima Lakinya Berapa Empat Yang Perempuan Saya Sendiri Ya Sudah Nak Baik-baik Di jalan Ini orang tua Macam Apa Ini Tidak Boleh Haram Ya Tentunya Mengatakan Haram Harus Disesuaikan Dengan Kontek Bahasa Anak Kita Sekarang Anak Kita Sekarang Mendengarkan Kata Haram Susah Ya Dirubah Pak Dengan Kata-kata Yang Bisa Dipahami Mereka Makanya Kita Senang Kalau ada Daki Itu Yang Bisa Memahami Bahasa Anak Muda Walaupun Terkadang Mungkin Satu Dua Yang Bapak Itu Tidak Setuju Tapi Setidaknya Dia Sudah Berusaha Untuk Merangkul Anak Muda Itu Dan Kita Bersyukur Itu Karena Dakwah Itu memang Harus Bagi-bagi Tugas Ada Yang Dakwah Masya Allah Itu Beliau Sama Anak Anak Muda Kalaupun Ada Kesalahan Siapa Yang Tidak Salah Pak Saya Juga Salah Kok Kalau Mau Dicari Kesalahannya Mah Banyak Tapi Anak Muda Itu Memang Harus Ada Yang Merangkul Yang Kalau Tidak Dirangkul Dirangkul Sama Liberal Pak Kalau Tidak Dirangkul Dirangkul Sama Sekulerisme Dan Memang Begit Tugas Dakwah Itu Kaya Ini Mau Kemana Pak Mau Kedepan Ngapain Kedepan Untuk Ostad Ini Saya Ostad Kalau Ostad Danan Cocok Kalau Ostad Danan Niro saya Juga Tidak Cocok Dikiranya Ini Siapa Itu Sudah Bagi Tugas Nanti Kalaupun Ada Yang Salah Diingetin Baik Baik Saya Salah Diingetin Beliau Dan Sebaliknya Kembali Kata Dikiranya Maka Dayus Itu Yang Menyebabkan Perzinahan Makanya Laki-laki Tidak Boleh Harus Jadi Macan Maka Pernah Saya Sampaikan Kan Disini Ada Laki-laki Di Bekasi Itu Diprotes Sama Anaknya Dan Protesan Itu Membuat Beliau Curhat Sama Saya Stad Anak Saya Curhat Sama Saya Beberapa Hari Yang Lalu Apa Curhat nya Beliau Bilang Bapak Ini Terlalu Galak Makanya Kemudian Ini Saya Belum Dapetin Jodoh Yang Disalahin Bapaknya Memang Saya Salah Saya Galak Kalau Saya Gak Galak Terus Gimana Saya Pengen Jadi Macan Kalau Saya Gak Jadi Macan Ya Anak Saya Digondol Satu-satu Benar Bapak Itu Ngomong Benar Pak Saya Malah Dapat Belajar Dari Beliau Betul Pak Bapak Itu Masalah Dia Belum Dapat Jodoh Itu Bukan Bapak Yang Tegas Karena Memang Belum Waktunya Siapa Yang Bisa Memberikan Waktunya Yang Tepat Untuk Anak Kita Allah Dan Kalau Anak Kita Belum Dapat Jodoh Itu Kok Lama Itu Berarti Bawasanya Jodohnya Nanti Bukan Krikil Di Pinggir Jalan Tapi Mutiara Di Dasar Lautan Ini Kabar Gembira Yang Sering Ditolak Ditolak Habis Ini Cucut Cukur Kata Kata Ini Jadi Ini Status Masya Allah Itu Yang Kedua Jadi Kalau Anak Kita Diajar Sama Laki Laki Itu Harus Haram Mau Kemana Anak Diajar Pak Kemana Pak Saya Ajar Anak Kemana Kedepan Gak Boleh Nanti Sebelum Jam Sembilan Saya Balikin Pak Lu Emang Kamu Kira Sebelum Jam Sembilan Setan Tidur Gitu Gak Boleh Kalau Kamu Pengen Ngajak Anak Saya Simple Apa Pak Nikahin Ya Saya Belum Bermaksud Kayak Gitu Ya Sudah Pergi Gitu Pak Saya Nanti 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 Kalau Ada Yang Diketin Anak Saya Jangan Harapkan Saya Senyum Kayak Di Majelis Ilm Saya Senyum Cuma Disini Doang Kalau Antum Ke rumah Saya Tanya Secara Tegas Makanya Itulah Yang Kita Harus Pahami Makanya Laki-laki Kalau Tidak Dayus Yang Mencarikan Suami Itu Seorang Bapak Mana Dalilnya Ustadz Bahwasannya Mencarikan Jodoh Itu Adalah Bapak Lihat Umar Bin Khotab Ketika Hafsah Itu Pengen Nyari Jodoh Yang Nyari Hafsah Umar Bin Khotab Umar Bin Khotab Ditawarkan Ke Siapa Ditawarkan Ke Osman Osman Menolak Karena Sudah Tahu Bahwasannya Rasulullah akan Melamar Ditawarkan Ke Abu Bakar Ditawarin Dan Boleh Kita Nawarin Mau gak Sama Anak Saya Boleh Mutihara Itu Boleh Ditawarkan Kepada Mutihara Yang Sejenis Dan Itu Orang Tuanya Karena Orang Tua Nanti Akan Cerita Itu Apa Adanya Pengen Tahu Apa Tentang Anak Saya Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihannya Dia Itu Masya Allah Pertama Dia Anak Saya Itulah Kelebihan Dia Itu Songong Kalau Biar Dia Begini 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 Kekurangannya Apa Bapaknya Kan Cerita Utuh Kalau Memang Tidak Mau Pakai Biodata Boleh Atau Tidak Boleh Boleh Namanya Juga Fasilitas Itu Boleh Pakai Biodata Nanti Kemudian Akan Tulus Pak Beda Dengan Pacaran Pacaran Itu Selalu Menyembunyikan Apa Yang Buruk Bau Mulut Pergi Dulu Beli Kemudian Permen Yang Pengen Kentot Pergi Dulu Pura-pura Kebelakang Mau kemana Mas Mau kebelakang Padahal Cuma Kentot Doang Karena Memang Rentan Orang Yang Pacaran Semacam Itu Makanya Diselesaikan Itu Dengan Karakternya Laki-laki Ketika Kowam Apa Itu Kowam Kowam Itu Membimbing Dan Salah Satu Makan Kowam Itu Apa Dia Ngarahin Betul Putrinya Supaya Putrinya Terjaga Sampai Dalam Pernikahan Itu Itu Mahal Pak Harganya Pak Di dalam Islam Kenapa Kita harus Ribut Memikirkan Tentang Anak Perempuan Kita Loh Itu Sutrahnya Bapak Dan sutrahnya Saya Dari api Neraka Kalau kita Tidak Mau Membicarakan Itu Dimana Kalau Itu Bukan Sutrah Kita Dari Api Neraka Mungkin Kita Ngeramehin Itu Sutrah Anak Perempuan Perempuan Kita Ini Sutrah Dari Api Neraka Coba Sutrah Tahu sutrah Batasan Antara Kita Dengan Neraka Terjaga Nanti Kita Tidak Dapetin Panasnya Ambil Neraka Itu Disebabkan Anak Kita Solihah Sampai Nikah Tidak Main Main Itu Makanya Orang Kalau Sampai Zinain Anak Perempuan Itu Ngerusak Sutrah Bapaknya Itu Bapaknya Kalau Suruh Bunuh Bisa Boleh Bunuh Bunuh Itu Orang Yang Zinain Demi Allah Demi Allah Kalau Ada Seorang Ayah Itu Tahu Betul Bahwasannya Anak Putrinya Sutrah Dirinya Dari Api Neraka Kok Dizinai Orang Kalau Misalkan Islam Boleh Membunuh Pasti Dibunuh Itu Kalau Dia Tahu Iman Laki-laki Itu Karena Mahal Harganya Oh Sutrah Kok Dirusak Loh Bungan Kita Dirusak Marah Marah Bapak Punya Taman Beli Kembang Harganya 200 Ribu Dirusak Sama Orang Marah Loh Kok Bisa Ada Seorang Ayah Kembangnya Dirusak 200 Ribu Marah Perempuannya Anak Perempuannya Dizinai Orang Tidak Marah Berarti Kembang 200 Ribu Lebih Mahal Daripada Putrinya Benar Makanya Ini Pegangan Untuk Saya Untuk Semuanya Sebelum Zinain Orang Itu Mikir Kita Berarti Ngerusak Sutrohnya Seorang Keluarga Ngerusak Sutrohnya Seorang Laki-laki Yang menjadi Ayahnya Ngerusak Sutroh Yang menjadi Ibunya Sutroh Itu Batasan Dengan Al-Inraga Dan Itu Yang Kita Resulat Makanya Dayus Itu Betul-betul Harus Dijaga Kalau Pengen Mencarikan Jodoh Untuk Anaknya Itu Kalau Anaknya Tidak Cocok Tidak Boleh Dipaksa Carikan Lagi Tidak Boleh Kemudian Langsung Kutus Asa Bapaknya Susah Nyariin Kamu Itu Yang namanya Nyari Jodoh Umur Hidup Yang namanya Susah Susah Sebentar Ya Wajar Pak Nanti Kalau Saya Mencarikan Jodoh Untuk Putri Saya Putri Saya Masih Mempertimbangkan Fisik Setelah Agama Boleh Tidak Boleh Tapi Tidak Boleh Menjadi Kriteria Pertama Kalau Kita Menikah Kriteria Agama Yang pertama Kriteria Fisik Yang kedua Mana Dalilnya Rasulullah Itu Bersabda Ungdur Kalau Kalian Mau Nikah Itu Lihat Dulu Karena Dengan Melihat Itu Akan Menjadikan Nanti Kalian Akan Langgang Dalam Pernikahan Berarti Melihat Fisik Itu Boleh Menjadikan Fisik Itu Menjadi Salah Satu Kriteria Untuk Menjadikan Dia Pasangan Hidup Kita Boleh Setelah Kriteria Agama Jadi Kalau Anak Kita Ditanya Gimana Kriteriamu Yang penting Solihah Cantik Tidak Apa-apa Itu Boleh Itu Yang Kita Harus Mengerti Jadi Yang Kedua Dayus Ustaz Kalau Ta'aruf Itu Bagaimana Ta'aruf Itu Boleh Antum Akilkan Di Pihak Ketiga Antum Senang Sama Teman Kantor Antum Supaya Tidak Terjadi Apa-apa Ngomong Sama Ustaz Atau Ngomong Sama Orang Ustaz Saya Senang Sama Teman Kantor Saya Boleh Enggak Ustaz Menjadikan Wasilah Saya Dengan Teman Saya Boleh Enggak Apa-apa Akhirnya Saya Nanti Yang Ngomong Atau Ustaz Yang Ngomong Atau Perempuan Yang Ngomong Yang Dipercaya Sama Dia Dik Ada Teman Kantor Yang Suka Dan Pengen Menjadikan Kamu Maaf Saya Sudah Punya Pilihan Masalah Nanti Cari Yang Layak Kalau Antum Ditolak Sama Perempuan Itu Akhir Bisa Jadi Dia Baik Tapi Yang Jelas Dia Tidak Tepat Untuk Antum Tapi Kalau Antum Mendapatkan Seseorang Yang Menjadi Keluarga Antum Maka Dia Baik Dan Dia Tepat Untuk Kita Jodoh Itu Tidak Hanya Butuh Yang Baik Tapi Jodoh Itu Butuh Yang Baik Dan Tepat Untuk Kita Jadi Kalau Misalkan Antum Melamar Perempuan Kok Ditolak Padahal Antum Ngomong Dia Baik Banget Ustaz Ya Dia Baik Tapi Tidak Tepat Untuk Dirimu Carilah Yang Baik Lagi Yang Tepat Untuk Dirimu Itu Hanya Untuk Menyenangkan Orang Yang Patah Hati Tapi Disitulah Itu Yang Ta'ruf Nanti Biar Diselenggarakan Sama Satusat Yang Berkomitan Masalah Ta'ruf Yang Ketiga Para Ulama Menyampaikan Kenapa Terjadinya Perzinahan Itu Yang Ketiga Terzinah Perzinahan Itu Disebabkan Karena Amar Ma'ruf Nahimungkar Tidak Tegak Pada Satu Wilayah Orang Sudah Cuek Ada Orang Yang Bermesraan Di Pinggir Jalan Diam Hotel Kemudian Membiarkan Ketika Ada Customer Datang Kemudian Nyewa Kamar Lalu Dilihat Dua-duanya Masih Muda Tidak Ditanya Surat Nikah Karena Cuma Pengen Mendapatkan Profit Tiga Ratu Lima Ratu Satu Juta Dia Rela Mendapatkan Dia Rela Tempatnya Menjadi Tempat Terjadinya Perzinahan Masya Allah Cuma Uang Tiga Ratus Ribu Sampai Satu Juta Dan Tiga Juta Ratnya Hotel Itu Berapa 300 Paling Kita Anggap Paling Mahal Di Jakarta Itu 10 Juta Orang Kalau Sudah Tidak Menegakkan Amar Marumna Himungkar Itu Pasti Gampang Zina Dimana Mana Coba Kalau Orang Itu Menegakkan Amar Marumna Himungkar Orang Kalau Mau Berzinah Mikir Dimana Dia Zinah Dimana Ya Hotel Sana Mas Tidak Boleh Harus Bawa Surat Nikah Yang Disono Sama Juga Yang Disono Sama Juga Belakang Tebu Mas Oh Petaninya Tidak Bisa Bapak Di Rumah Terus Di Kamar Di Kamar Kita Ada CCTV Akhirnya Apa Penumpah Sudah Mas Gak Usah Berzinah Nikah Aja Kan Gitu Itu Kalau Marumna Himungkar Ditegakkan Saya Itu Pak Salah Satu Tempat Rekreasi Dan Tempat Tempat Saya Refreshing Itu Yang Saya Senang Itu Ditawang Mangu Itulah Favoritnya Saya Dan Istri Saya Dan Bapak Saya Apa Yang Menjadikan Ustadz Senang Dengan Tawang Mangu Tawang Mangu Itu Indah Bogor Puncak Mungkin Masih Kalah Indah Dengan Tawang Mangu Itu Subjektifitas Saya Mungkin Ada Yang Menyatakan Puncak Lebih Indah Monggol Dia Lebih Dingin Tapi Tempat Seindah Itu Hampir Hampir Jarang Kita Japati Ada Perzinahan Yang Kemudian Secara Terang Terang Kenapa Karena Masyarakatnya Menegakkan Amar Maruk Nah Imum Kan Kalau Ada Rumah Dimasuk Pasangan Kok Kemudian Kelihatan Laki-laki Dan Perempuan Didatengin Itu Bahkan Di Tawang Mangu Itu Sampai Sampai Mendapatkan Ibu-ibu Petani Itu Mereka Itu Ibu-ibu Itu Pakai Cader Nanam Padi Pakai Pakai Hitam Hitam Siang Bolong Bukan Siang Siang Kotak Kotak Saking Panas Itu Nanam Padi Karena Saya Punya Komunitas Di Sana Bersama Dengan Ini Itu Kalau Saya Di Sana Yang Sama Saya Petani Yang Siang Yang Pak Nanam Padi Ngaji Bawa Tulisan Coret Ibu-ibu Tua Ibu-ibu Kampung Yang Sederhana Polos Nanti Ketika Kita Lihat Dua Sebentar Bapak Dan Ibu Akan Dapat Mereka Di Sawah Akhirnya Tempat Itu Walaupun Ada Perzinah Semu Tapi Dan Orang Itu Semunyi Semunyi Kalau Ada Situ Kenapa Amar Maruf Nahimungkarnya Tegak Kalau Satu Wilayah Sudah Menegakkan Amar Nahimungkar Yang Pusing Itu Pelaku Kesehatan Orang Berzinah Nanti Bingung Makanya Betul Kata Para Ulama Zina Itu Kalau Amar Maruf Nahimungkar Ditegakkan Orang Berzinah Itu Bingung Memikirkan Tempat Dimana Tempat Bingung Dia Di Atas Pohon Gak Bisa Pusing Dia Akhirnya Kemudian Gak Jadi Bisa Jadi Makanya Kalau Ada Kelompok Komuslim Menegakkan Amar Maruf Nahimungkar Antum Kalau Gak Mampu Jangan Nyinyir Sama Yang Sudah Mampu Dan Jangan Suka Suudan Jangan Termakan Framing Yang Dimakan Oleh Disearkan Oleh Media Oh Ini Melakukan Ini Itu Bisa Jadi Ketika Digeruduk Mungkin Sudah Dikasih Nasihat Satu Dikasih Nasihat Dua Dikasih Nasihat Tiga Enggak Pena Didengar Nasihat Sampai Akhirnya Kemudian Dikepung Tempat Itu Cuma Kita Ini Diframing Sama Media Ketika Teguran Satu Dua Tiga Tidak Pena Disampaikan Ketika Waktu Dikeruduk Baru Diframing Untuk Disampaikan Kepada Antum Dan Saya Akhirnya Kita Anggap Loh Keras Padahal Bisa Jadi Sudah Dikasih Nasihat Beberapa Kali Maka Itu Kemudian Yang Ketiga Sebab Dari Perzinahan Itu Adalah Ketika Kemudian Tidak Tegak Amar Yang Keempat Yang Menjadi Sebab Amar Amar Apa Perzinahan Itu Apa Yang Keempat Biaya Pernikahan Yang Mahal Itu Menjadikan Orang Itu Akhirnya Mengakhir Akhirkan Itu Pernikahan Dan Akhirnya Berzinah Mahalnya Apa Fortuner Amar Sekarang Kemudian Kita Mau nikah Sudah Dibayang Gedung Sekali Lagi Itu Bukan Tidak Boleh Boleh Bagi Yang Mampu Surat Undangan Satu Lembarnya 10 Ribu Kalau Undang 200 Orang Sudah Kelihatan Berapa Bisa Jadi Kalau Anak Muda Kemudian Standarnya Sudah Tidak Semacam Itu Tapi Memaksakan Diri Aduh Kasian Betul Itu Akhir Dan Maaf Ya Kalau Ada Teman Kita Nikah Sederhana Antum Harus Tetap Tersenyum Sama Dia Bisa Jadi Dia Nikah Sederhana Tapi Barokah Lebih Besar Daripada Gedung Yang Disewa Oleh Orang Lain Sekarang Biaya Gedung 50 Juta Catering 100 Juta Biaya Undangannya 20 Juta Sekuritinya 3 Juta Mahal Semakin Mahal Akhirnya Apa Ya Sudah Zina Aja Kelamaan Makanya Kemudian Salah Satu Fungsinya Orang Tua Ayah Itu Punya Ayah Itu Kenapa Dia Harus Punya Tabungan Untuk Menjadikan Anaknya Selamat Dari Perzinahan Maaf Bapak Bapak Nabung Itu Bukan Menjadi Tabungan Di area Tua Tapi Nabungnya Saya Ini Teguran Tentu Saya Tabungan Saya Tabungannya Bapak Itu Salah Satu Fungsinya Untuk Menjaga Keluarga Kita Dari Api Neraka Makanya Anak Kita Kalau Sudah Dilamar Atau Anak Kita Sudah Melamar Kita Yang Mencukupinya Ketika Dia Belum Mendapatkan Kecukupan Kita Yang Nyukupin Nanti Dia Ngomong Pak Saya Malu Nggak Usah Malu Malu Itu Kalau Kamu Zina Itu Kamu Malu Butuh Berapa Anak Butuh 200 Juta Insya Allah Bapak Transfer 3 Miliar Padahal Dia Nggak Ngerti Zimbabwe Itu 3 Miliar Hanya Bisa Untuk Beli Telur Karena Implasinya Tinggi Maka Kemudian Gitu Makanya Saya Sampaikan Kan Ada Kisah Teman Saya Ada Kisah Teman Saya Itu Dulu Nikahnya Jauh Sebelum Saya Ketika Awal Awal Dia Sudah Nikah Sudah Nikah Kapan Nikah Umur 18 19 Anak Tanya Saat Itu Gimana Bapak Saya Nanya Bapak Itu Mudir Kepala Sekolah Gimana Sudah Baah Atau Belum Sudah Baah Itu Kemampuan Biologis Sudah Baah Belum Sudah Bi Puasa Sudah Tidak Mempah Nanti Ya Memang Gitu Kisahnya Gitu Saya Membiayai Kamu Nanti Kamu Aku Biayai Sambil Kamu Sekolah Nanti Kalau Kamu Sudah Dapat Kecukupan Ngomong Sama Abi Baru Abi Stop Nikah Akhirnya Nikah Dengan Salah Satu Santri Wati Nikah Peningkahan Mereka Dibiayai Sama Orang Tua Dan Orang Tuanya Tidak Pernah Berhenti Berkata Tidak Usah Malu Dibiayai Sama Bapak Kamu Lebih Malu Lagi Kalau Kemudian Kamu Zinah Sama Seorang Perempuan Ganding Perempuan Kemana Kemudian Akhirnya Kamu Zinah Sampai Akhirnya Beliau Dapatkan Biasiswa Sama Sama Dengan Kita Setelah Mendapatkan Biasiswa Kan Kita Dulu Biasiswanya Satu Bulan Dapat 200 Rial Sekitar 600 700 Ribu Kemudian Dapat Beberapa Usaha Kecil Yang Beliau Lakukan Akhirnya Dia Ngomong Sama Abinya Bi Alhamdulillah Saya Sudah Dapat Pegangan Ada Uang Biasiswa Perbulan Ditambah Lagi Dengan Beberapa Bisnis Kecil Sudah Ya Bi Gak Usah Distort Lagi Uangnya Yakin Nak Yakin Bi Sudah Menjaga Saya Distort Itulah Fungsinya Harta Disitu Jadi Kalau Kemudian Kita Dapatin Anak Kita Mau Nikah Itu Jangan Ngomong Makan Batu Jangan Gitu Kok gak Pernah Berkembang Ngomongan Itu Bok Cari Cari Bok Diganti Makan Cilok Gitu Kan Enak Ngomong Kok Sama Anak Kok Makan Batu Itu Berarti Bapaknya Gak Ngajarin Bahwasannya Anaknya Itu Punya Allah Siapa Orang Yang Dijamin Dalam Garansinya Allah Anak Muda Yang Pengen Menjaga Dirinya Dari Zina Itu Dagaransi Sama Allah Gak Dijadikan Miskin Insya Allah Miskin Itu Kan Bukan Kondisi Miskin Itu Gaya Hidup Ketika Kita Merasa Kurang Kalau Kita Kona Cukup Dan Saya Sampaikan Kisah Salah Satu Temen Saya Itu Dulu Ketika Kita Masih Disastra Bahasa Sebelum Fakultas Syariah Itu Tiba-tiba Pagi-pagi Itu Dia Minjem Uang 5 Juta Saya Bilang 5 Juta Untuk Apa Untuk Biaya Persalinan Istri Saya Saya Tidak Punya Saya Punya Cuma Tabungan 1 Juta Ambil Kalau Untuk Mau Kemudian Dia Mengatakan Ya Sudah Tidak Apa-apa Terus Kemudian Diadakan Tabaruat Aksi Donasi Namanya Mahasiswa Diadakan Donasi Tidak Banyak Tidak Cukup Tiba-tiba Beliau Handphone Berdering Dia Punya Handphone Ini Bapak Ini Dari Kalimantan Banjermasin Iya Bapak Bapak Jualan Sarung Tidak Bapak Katanya Jualan Sarung Tidak Pak Saya Disampingnya Denger Ini Ngapain Jualan Tidak 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 Akhirnya Saya Tau Keseluruhan Cerita Setelah Telepon Itu Ditutup Akhirnya Dia Ngomong Ya Sudah Kalau Bapak Maksa Saya Penjual Sarung Ya Sudah Saya Pedagang Sarung Bapak Maunya Apa Saya Itu Mau Mesen Sarung Pak Coba Nanti Saya Telepon Saudara Saya Tutup Dulu Nanti Saya SMS Lagi Dia Telepon Saudaranya Ada Gak Sarung Ini Ada Dibutuhkan Berapa Kode Tolong Dikirim Ada Orang Maksa Saya Sebagai Pedagang Sarung Sederhananya Kisah Ini Singkatnya Singkat Ceritanya Itu Kemudian Sarung Dikirim Ditransfer Untungnya Persis Dengan Jumlah Yang Diputuhkan Ketika Membiayi Biar Persalin Coba Masya Allah Sampai Kemudian Akhirnya Beberapa Tahun Kembali Saya Ketemu Lagi Saya Tanya Masih Ada Lagi Yang Nelfon Kamu Pedagang Sarung Itu Dijamin Sama Allah Saya Aja Pernah Ngerasain Dan Mungkin Bapak Bapak Pernah Ngerasain Saya Dulu Awal Awal Sempat Saya Jatuh Tipes Itu Kemudian Sebelum Tipes Itu Saya Dulunya Di Ini Dulunya Itu Jualan Kurma Saking Lalisnya Kurma Sampai Kemudian Saya Untung Banyak Saat Itu Untung 8 Juta Menurut Saya Itu Banyak Banyak Alhamdulillah Sempat Saya Merasa Keliatannya Saya Punya Bakat Bisnis Yang Luar Biasa Padahal Mereka Saya Bukan Bisnis Orang Merasa Sungkan Kalau Ditawari Tidak Beli Sudah Sampai Akhirnya Ketika Pertengahan Bulan Romandon Jatuh Sakit Masuk Rumah Sakit Tiga Hari Empat Hari Saya Kemudian Dirawat Loh Dulalahnya Itu Ketika Istri Saya Kekasir Itu Saya Tanya Habis Berapa Yaitu Persis Dengan Keuntungan Jual Kurma Makanya Saya Tidak Jualan Kurma Lagi Itu Kisah Kisah Yang Pasti Antum Pernah Dapatkan Dari Orang Tua Antum Tanya Sama Orang Tua Kita Ya Tidak Pasti Mereka Ketika Mentok Tiba Tiba Dikasih Oleh Allah Orang Kalau Nikah Jaga Dari Perzinaan Tidak Mungkin Dibiarkan Allah Itu Laper Makanya Harus Yakin Sama Allah Makanya Tidak Boleh Kamu Makan Apa Batu Sudah Jangan Ditinggal Jangan Diomohin Kayak Gitu Lagi Omongan Kuno Itu Itu Omongan Yang Belum Pernah Kenal Ilmu Kalau Kita Dapetin Anak Kita Mau Nikah Sampaikan Kepadanya Sudah Siap Jadi Imam Siap Sudah Siap Mendapatkan Tulang Rusuk Yang Bengkok 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 Siap Sudah Sudah Dan Akhirnya Itulah Menjadikan Kita Jadi Orang Itu Berzina Kata Para Ulama Itu Satu Karena Laki Lakinya Berantakan Solat Perempuannya Hilang Sifat Malu Dayus Hilang Amar Ma'ruf Hilang Ragu Ragu Biaya Peningkahannya Mahal Yang Akhirnya Menjadikan Ragu Ragu Tidak Usah Dibuat Mahal Pak Cederhana Kalau Memang Tidak Mampu Nikah Itu Yang Penting Adalah Ijab Kobulnya Keberkahannya Itu Mengiringi Ketika Kita Taat Kepada Allah Semoga Allah Memberkahi Pertemuan Kita Memberikan Kebaikan Untuk Kita Kita Cukupkan Kajian Kita Tidak Ada Yang Tidak Bertanya Insya Allah Tidak Ada Apa Yang Kita Pelajari Insya Allah Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Kali Ini Semoga Allah Memberikan Keberkahan Subhanak Allahumma Wabiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Pertemuan Pertemuan